Intro Guna meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat dengan cara giat berolahraga Formi Kota Banjarmasin bersinergi dengan KONI menggelar event komunitas motor Baiman yang diikuti komunitas motor serta beragam komunitas dari cabang olahraga binaan Formi Kota Banjarmasin Tingginya angka penyalahgunaan narkotika seperti penggunaan pil jenit dan lempok yang kian memprihatinkan disalahgunakan oleh remaja tanggung di Kota Banjarmasin menjadi perhatian serius pemerintah Kota Banjarmasin Untuk menghapuskan hal tersebut KONI Kota Banjarmasin yang kini dipimpin oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansa bersinergi dengan Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Formi Kota Banjarmasin memprogramkan peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas kepada masyarakat khususnya generasi muda Menurut Hermansa dengan berolahraga menjadi salah satu wadah dalam menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika maupun lempok yang membuat masa depan remaja menjadi semakin kelam Untuk itu ke depannya KONI maupun Formi Kota Banjarmasin akan berkoordinasi dengan lintas sektor seperti dinas pendidikan agar kegiatan berolahraga baik olahraga prestasi maupun rekreasi bisa masuk ke sekolah Formi dengan KONI ini kami ingin bersinergi berkooperasi karena semua olahraga yang di Kota Banjarmasin tadi sudah kita sampaikan bahwa keinginan kita menghapus satu berkaitan dengan anak kita yang banyak memakai lem kemudian yang kedua ingin menghapus anak-anak kita yang memakai jenit dengan ada olahraga rekreasi ini olahraga berprestasi ini mudah-mudahan pemakai jenit dan pemakai lempok ini bisa terhapus di bumi Kota Banjarmasin karena ini yang paling parah kita ingin semua-semua sekolah ini nanti masuk semua anak-anak kita berolahraga kalau sudah mereka berolahraga tidak ada lagi dikira menempok, menjenit Sementara itu Ketua Formi Kota Banjarmasin Haja Titin Rosmiati Imran mengatakan sejak berdiri tiga tahun yang lalu kini olahraga rekreasi semakin digemari dengan telah dibangunnya kampung bermain di tiga kecamatan di Kota Banjarmasin Alhamdulillah asliat masyarakat sangat senang dan dia sangat menarik malah mental kita dibukakan lagi langsung bermain ada target berprestasi yang di tahun ini baik berprestasi mudah-mudahan nanti kita pada tanggal pada bulan April kita akan berangkat populas ke Jakarta ke Samarinda misalnya ke Samarinda kita akan berangkat itu bawahraga 31 cabur event komunitas motor Baiman ini diberiakan dengan aksi freestyle dengan sepeda motor serta mobil yang dilakukan komunitas motor freestyle Banjarmasin Erwin Yudhanwari BanjarTV dalam program kerjanya Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang menginginkan peningkatan kualitas kesehatan rakyat Indonesia melalui forum olahraga rekreasi masyarakat atau formi memprogramkan akan membangun kampung bermain di seluruh Indonesia tidak terkecuali di kota Banjarmasin program kampung bermain di kota Banjarmasin sendiri sudah dilaksanakan oleh formi kota Banjarmasin yang telah membangun sebanyak 3 buah kampung bermain di 3 lokasi yakni di kecamatan Banjarmasin Utara kecamatan Banjarmasin Tengah dan kecamatan Banjarmasin Barat dari hasil evaluasi formi kota Banjarmasin mendapatkan antusias besar dari masyarakat yang memanfaatkan keberadaan kampung bermain tersebut dan menginginkan fasilitas tersebut ditambah ke depannya menanggapi keinginan tersebut di tahun 2019 ini formi kota Banjarmasin berencanakan membangun kembali 3 kampung bermain baru di 3 lokasi yakni di Jalan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Jalan Pramuka Komplek Rahayu Kecamatan Banjarmasin Timur dan Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Banjarmasin Tengah pembangunan kampung bermain ini selain meningkatkan program germas juga menjadi pencarian bibit berbakat yang menjadi cikal bakal atlet olahraga prestasi bagi koni kota Banjarmasin Dengan adanya kampung bermain ini diharapkan generasi muda bisa melepaskan ketergantungannya terhadap penggunaan gadget serta bisa memiliki hidup sehat yang beriringan dengan tujuan terbentuknya formi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional Erwin Yudhan Wari, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!